Intro Kurang dari sebulan pelaksanaan pemilu 2019, jumlah kerusakan surat suara di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat terus bertambah. Hasil lipat dan sortir ditemukan 14.000 lembar surat suara rusak masih akan bertambah karena penyortiran dan pelipatan surat suara Presiden dan DPD masih berlangsung. Kerusakan terjadi akibat bercak tinta percetakan, robek dan kusut juga tidak memenuhi standar untuk digunakan pada pemilihan umum. Menurut Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat, untuk menutup kekurangan surat suara yang rusak akan dikembalikan ke pusat untuk diganti dengan yang baru. Selesai dari sortir lipat, total nanti kita akan menemukan berapa, itulah pada waktu itu juga akan kita buatkan surat permohonan untuk penggantian terhadap yang rusak ataupun kekurangan dalam dus dan segala. Kemarin yang rusak itu sekitar 4.000-an, 3.000-4.000 itu di DPD ya, dengan di DPRD Provinsi. Tidak kerusakan lebih banyak daripada di tingkat yang lain. Penyortiran dan pelipatan melibatkan 600 orang tenaga dan dilakukan di tiga tempat tidak jauh dari Gudang Raja Wali, Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat. Algi Muhammad Gifwari, Bandung TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!